Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kakak itu official Salam untuk teman-teman semuanya Nah, kali ini saya akan membahas tentang Ulama-ulama Nusantara atau QIQI Nusantara Ternyata banyak yang diriah Rasul Ataupun keturunan Rasulullah SAW Itu nasab beliau bersambung kepada Nabi Muhammad SAW Nah, kebanyakan beliau Ulama-ulama Nusantara QIQI Nusantara Yang bernasab sampai ke Rasulullah Itu kebanyakan dari jalur Walisongo Kebanyakan dari jalur Walisongo Tetapi meskipun QIQI Nusantara Ulama-ulama Nusantara ini Contohnya juga dari Jawa Jadi meskipun begitu Ulama Nusantara itu tidak menampakkan Kesaitannya Tidak menampakkan yuriah Dari Rasulullah SAW Ya, kita simpulkan seperti halnya Walisongo datang ke Tanah Jawa Datang ke Nusantara ini Untuk menyebarkan agama Islam Ya, waktu itu Walisongo datang ke Nusantara ini Nusantara ini masih dominan Ataupun masih memeluk agama Hindu dan Buddha Dan juga agama lokal Seperti Kapitayan, Kaharingan, Sundawitan Dan juga agama-agama lokal yang ada di Nusantara ini Jadi Walisongo datang ke Nusantara ini Meskipun beliau adalah Sayid Meskipun beliau adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Tapi beliau tidak menampakkan Kesaitannya Agar beliau bisa berdakwah Di kalangan masyarakat itu Lebih gampang Jadi Walisongo itu dulu ya Berdakwah itu lewat kesenian Lewat apa itu Suluk Lewat gendeng-gendeng Dan juga akulturasi budaya Jadi Walisongo itu menyebarkan Islam itu Dengan cara yang unik Ya, tidak melukai Atau tidak menyinggung agama lain Ya, meskipun Islamisasi Di Jawa dan di Nusantara ini Sukses berkat Walisongo Dan apakah Islam di Nusantara ini Sudah ada sebelum era Walisongo Sudah ada Contohnya Ini peradaban yang kuno Ya, seperti contoh halnya Di Baros Yaitu Ada penyebar Islam itu Abad ke-7 Masai Jadi itu eranya sahabat Nabi Muhammad Dan juga Kalau di Jawa Peradaban kuno itu ada di Gresik Yang bisa kita temui Hingga sekarang Yaitu Di makam Fatimah binti Maimun Itu adalah makam kuno di Jawa Dan kebanyakan Ulama-ulama Nusantara Kebanyakan Walisongo Itu tidak menampakkan Kesaitannya Kecuali Kalau yang saya tahu Adalah Sarif Hidangatullah Sunan Gunung Dari Cirebon Karena beliau Adalah putra Sarif Yaitu Raja Dari Mesir Kita ambil contoh Kalau Walisongo Yang lain Seperti hanya Sunan Ampel Itu Juga Keturunan Rasulullah Ataupun Nasabnya Tersambung Ke Rasulullah Dari Asmatkan Di wilayah Timur Tengah Sana Jadi Ulama-ulama Nusantara Ulama Kiyai Kiyai Nusantara Saat ini Yang keturunan Dari Walisongo Itu Rata-taya Masih tersambung Ke Rasulullah Banyak Yang tersambung Jadi ulama-ulama Nusantara Ulama-ulama Di Jawa Khususnya Itu Rata-rata Ataupun Banyak Yang Masih Juryah Rasulullah Dari Walisongo Jadi jalur Walisongo Entah itu Dari Sarif Dari Sunan Gunung Jati Ataupun Dari Sunan Ampel Sendiri Dan Atau Dari Wali Songo Yang lain Dan Makanya Nggak heran Kenapa Ulama-ulama Nusantara Kiyai Kiyai Nusantara Kiyai Kiyai N NU Itu Tidak Menampakkan Kesaitannya Ya Seperti hanya Walisongo Berdakwah Tidak Menampakkan Kesaitannya Jadi Biasanya Kalau Ulama-ulama NU Itu Biasanya Menampakkan Ayahnya Nama Ayahnya Di Belakangnya Seperti Contohnya Kiyai Abdurrahman Wahid Mengambil Nama Dari Kiyai Haji Wahid Hasim Dan Kiyai Wahid Hasim Mengambil Nama Dari Kiyai Hasim As'ari Seperti Itu Tradisi Tradisi Kiyai Kiyai NU Itu Seperti Itu Mengambil Nama Ayahnya Ataupun Kakeknya Itu Disematkan Di Belakang Nama Kiyai Nusantara Kalau Memang Sebutan Dari Habib Memang Kalau Keturunan Kanjing Nabi Muhammad Ataupun Juryah Rasul Itu Umumnya Itu Syed Kalau Enggak Syed Kalau Kalau Enggak Syed Syarif Kalau Sebutan Habib Itu Tepatnya Dari Keturunan Ba'alawi Yaitu Dari Zaman Itu Sebutannya Habib Yang Sekarang Banyak Kita Jumpai Di Nusantara Ini Dan Di Indonesia Ini Dan Kenapa Keturunan Selain Ba'alawi Seperti Keturunan Wali Songo Terus Basya Iban Tidak Memakai Marga Atau Tidak Memakai Gelar Habib Memang Bukan Dari Yaman Bukan Dari Jalur Ba'alawi Makanya Tidak Memakai Gelar Habib Ini Sebetulnya Bukan ranah Saya Untuk Menjelaskan Tentang Nasab Tentang Keturunan Rasulullah Bukan ranah Saya Tapi Saya Menceritakan Bahwasannya Ulama-ulama Nusantara Jadi Masih Banyak Yang Keturunan Rasulullah Atau Nasab Tersambung Rasulullah Kita Ambil Contoh Kehasim Ash'ari Pendiri NU Beliau Juga Kalau Diurutkan Silsilahnya Beliau Juga Masih Zuriah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Juga Gustur Dan Juga Kehaji Wahid Hasim Banyak Ulama-ulama Nusantara Apa Itu Banyak Ulama-ulama Nusantara Dari Jalur Wali Songo Itu Juga Masih Banyak Nah Contohnya Apa Itu Keturunan Dari Sarif Hita Itu Wah Sunan Bindung Jati Trebon Dan Juga Apa Itu Sultan Hasan Udin Itu Sekarang Masih Ada Kalau Kita Mencari Kalau Kita Pengen Tahu Masih Ada Jadi Kalau Ada Yang Bilang Keturunan Wali Songo Itu Sudah Enggak Ada Sudah Terputus Nasab Itu Enggak Bener Jadi Masih Adalah Keturunan Dari Wali Songo Yang Sekarang Menjadi Ulama Ulama Nusantara Meskipun Kita Tidak Tahu Ataupun Banyak Yang Tidak Ditampakkannya Itu Ternyata Banyak Ulama Ulama Nusantara Ini Masih Nasabnya Tersambung Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Demikian Dari Saya Mungkin Ada Salah Kata Ataupun Kata-kata Yang Tidak Pas Tolong Di Koreksi Komentar Di Bawah Tidak Papa Kita Saling Saling Belajar Dan Saya Pun Juga Bukan Ahli Nasab Jadi Cuma Sepengetahuan Saya Sendiri Dari Saya Browsing Browsing Dan Juga Dari Dari Buku Buku Juga Demikian Dari Saya Bila Ada Kata Salah Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh